Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan kebumen Video kali ini bertema 3 penyakit ikan yang paling berbahaya di musim kemarau basah ini Ini contohnya Ini adalah penyakit bubble disease Jadi oksigen atau udara yang terperangkap di dalam sisik ikan yang disebabkan karena air yang kurang bersih atau pH air yang terlalu tinggi keasaman air yang terlalu tinggi Ini ikan masih hidup tapi sebentar lagi mati Biasanya ciri-cirinya ikannya kayak bengkak terus di sisik-sisiknya ini ada gelembung-gelembung udaranya Terus penyakit yang kedua yang disebabkan oleh bakteri aromonas Digambar panjenangan saksikan Jadi ini kolam setelah turun hujan ikannya pagi sehat tapi kemudian begitu siang dia ngumpul di antara aerator sorenya mati dan ikannya tidak mau makan Nah biasanya menyebabkan kematian masal seperti ini panjangan lihat kematiannya masal dengan ciri-ciri empedunya pecah atau di bagian perut terlihat biru sedangkan penyakit yang ketiga yaitu Popeye disease ciri-cirinya panjen yang lihat di gambar itu matanya menonjol metoto penyebab utama Popeye disease ini yang matanya menonjol biasanya yang pertama adalah overfit atau pemberian makan yang terlalu berlebihan yang kedua adalah kolam yang kurang bersih untuk pengurasan kolam harus benar-benar bersih bersihkan dari lumpur-lumpur di bawah itu panjangan lihat jadi nanti ketika diisi air lagi air benar-benar bersih ini berlaku baik untuk sistem natural maupun untuk sistem biovlog bagaimana cara mengatasi tiga penyakit tersebut yang pertama untuk penyakit bubble disease untuk penyakit bubble disease tambahkan aerasi untuk yang pertama buang air sebagian setengah kemudian masukkan air baru jangan dikasih makan dulu terus masukkan probiotik-probiotik untuk membunuh bakteri-bakteri di dalam kolam bakteri yang bakteri patogen atau bakteri yang merugikan bisa juga ditambahkan dengan garam krosok atau garam kasar dengan aplikasinya 300 gram per meter kubik itu yang pertama sedangkan yang kedua untuk penyakit airomonas itu harus dikuras betul habis airnya kemudian ikannya dipindahkan dulu setelah kolam kering taburkan garam dan juga rebusan air daun ketapang tentunya terus mengkudu setelah itu biarkan dulu sekitar satu hari atau 24 jam kemudian bilas kolam sampai bersih isi air baru kemudian masukkan lagi ikan setelah ikan dimasukkan jangan dikasih makan dulu dan untuk penyakit yang ketiga Popeye disease sudah saya sebutkan di awal yaitu jangan dikasih makan dulu sipon kolam atau bersihkan dasarnya kolam supaya amoniaknya tidak naik oke terus setelah itu masukkan air baru lagi nah untuk perawatan kolam sendiri di musim kemarau basah ini yaitu dengan cara setiap habis hujan kalau air di tempat panjenengan melimpah diganti sepertiganya kemudian masukkan air baru lagi ya tapi untuk daerah yang sulit air kita bisa memasukkan garam yaitu aplikasinya tetap 300 gram per meter kubik dan satu lagi ikan jangan dikasih makan ketika turun hujan tips dari saya kira-kira seperti itu semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh